Dukungan moril terus diberikan kepada korban helikopter Ditpolairut yang jatuh di kawasan perbukitan di Desa Tamiay, kecamatan Muara Emad, Kabupaten Gerinci, salah satunya dari Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Wagub berharap doa dari seluruh masyarakat Provinsi Jambi dapat mempermudah proses evakuasi para korban berjalan lancar. Wagub mengatakan doa dari masyarakat Jambi merupakan bentuk dukungan moril agar para korban diberi kekuatan sebelum dievakuasi menuju Jambi. Bagaimanapun, musibah untuk selama pemerintah, 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 pemerintah. Yang pertama, yang tidak sudah berdoa, kemudahan proses evakuasi. Kamping doa, saya yakin optimis, sudah mudah dengan sesama antara pemerintah. Sementara itu pemerintah provinsi juga mengerahkan BPB Dejambi untuk membantu mengevakuasi para korban. Hingga saat ini sudah 8 helikopter yang dikerahkan untuk proses evakuasi.